Perkembangan teknologi yang semakin maju seperti sekarang ini menjadikan gadget sebagai sebuah kebutuhan. Hal ini menyebabkan permainan tradisional mulai tergeser dengan kecanggihan teknologi yang ada. Maka dari itu, acara yang diselenggarakan oleh Teach for Indonesia ini bertujuan untuk melestarikan permainan-permainan tradisional di Indonesia dan mengenalkannya kepada anak-anak. Acara yang diadakan di Binus University, tepatnya di lantai 1 food court kampus Anggrik ini, mengenalkan beberapa permainan tradisional seperti congklak, klereng, bekel, engklek, engrang, bakiak, yoyo, dan lainnya. Acara ini juga dihadiri oleh wali kota Jakarta Barat, komunitas, serta volunteer dari Australia, Korea, dan juga Jerman. Pada pekan, karena keragaman permainan tradisional tersebut, terdapat kompetisi untuk memperbutkan piala wali kota Jakarta Barat. Peserta yang mengikuti kompetisi ini adalah anak-anak pendidikan usia dini hingga mahasiswa serta masyarakat umum. Selain permainan tradisional, panggian kegiatan pekan karena keragaman permainan tradisional antara lain adalah workshop, pameran, dan juga talkshow dengan menghadirkan narasumber yaitu JJ Rizal. Acara ini diharapkan dapat menarik masyarakat untuk bernostalgia dan turut melestarikan permainan tradisional yang mulai ditinggalkan oleh anak-anak Indonesia. Oke, selamat pagi. Saya Intan. Saya bagian dari acara Pekan Kanekan Regaman Permainan Tradisional. Acara ini diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 12 Desember. Dan tujuan dari acara ini sebenarnya adalah kita ingin sekali mengingatkan kembali permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia khususnya dan ada di beberapa negara lainnya. Kenapa sih perlu diadakan? Karena kita melihat sekarang era gadget, era-era teknologi itu memang udah semakin lama semakin canggih. Itu sangat baik, tapi jangan sampai kehidupan sosial anak-anak itu juga berkurang gitu. Termasuk kita sebagai mahasiswa dan generasi penerus tetap harus ini tetap harus dipelestarikan gitu. Ternyata permainan tradisional di Indonesia banyak sekali yang sudah mulai terlupakan oleh anak-anak Indonesia sendiri. Namun dengan diadakannya Pekan Kanekan Regaman Permainan Tradisional ini diharapkan anak-anak Indonesia dapat melestarikan semua permainan tradisional di Indonesia. Saya Sarah Rizky beserta kameramen Emanuel Andres melaporkan untuk BINUS TV.